Perkenalkan, nama saya Fitrah, saya berusia 33 tahun. Saya seorang ibu dari satu orang anak dan seorang istri dari suami saya yang bernama Rizali Rizki yang saat ini bekerja sebagai pengajar di salah satu universitas swasta di Surabaya. Kami berdua asli warga Kupang Gunung Timur, Pelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sudah sejak tahun 1970-an, turun-temurun keluarga kami tinggal di wilayah yang dulunya dikenal sebagai tempat lokalisasi doli. Seperti yang sudah saya katakan, dulu gang doli ini sempat jadi tempat lokalisasi yang sangat ramai. Tapi di tahun 2014, pemerintah sudah menutup itu semua. Dulu lokalisasi itu jadi sumber perekonomian utama di gang doli. Tapi sekarang kita semua sedang berjuang sebisa kita untuk memperbaiki perekonomian di gang doli ini. Sesudah ditutupnya lokalisasi di kampung doli, warga-warga mulai mencoba membuka UMKM baru untuk bisa membantu menafkai keluarganya masing-masing. Tapi jarang ada orang yang masuk di dalam kampung gang doli. Kebanyakan ya cuma foto-foto di depan. Tapi gak pernah ada yang benar-benar masuk ke dalam kampung ini. Tiba-tiba saya dikasih kabar Pak Cahyo, Ketua RW12, kalau bakal ada acara namanya GOP. Acara anak UKP untuk membantu keadaan gang doli dan saya juga diminta menjadi penamping mereka. Saya terima dengan senang hati karena saya mau lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa UKP ini bisa membantu membangun gang doli. Lampion-lampion bagus ini hasil karya anak-anak dan pemuda di RW12. Beberapa minggu lalu, mahasiswa Petra datang mengajar tarian-tarian tradisional dan edukasi pada anak-anak RW6 dan RW12. Mereka juga mengadakan workshop kepada warga-warga sekitar. Pada RW12 dilaksanakan workshop fotografi produk UMKM dan e-commerce. Di RW6 ada workshop dollypreneur yang ngajarin tentang higienis, keawetan, sama marketing produk supaya UMKM warga lebih bertumbuh. Ada juga workshop budidaya anggrek sama pembangunan kampung anggur untuk membuat lingkungan yang lebih asli. Selain itu, mahasiswa COP dengan sukarela mau memperbaiki makambah Kapiluddin yang menjadi salah satu ikon wisata religi di RWN. Terus setelah masan lampion-lampion, malamnya diadain juga pasar malam doli. Berharap dengan adanya pasar malam ini bisa menarik perhatian orang luar untuk masuk lebih dalam ke gang doli. Saya pribadi sangat senang bisa menyambut kehadiran mahasiswa COP di gang doli ini. Mereka ini sudah ngasih kita bibit-bibit untuk berkembang. Dan saya sangat senang banyak warga yang merasa tergantung dan mendapatkan banyak sekali manfaat lewat kegiatan COP ini. Saya harap seluruh mahasiswa COP selalu diberkati dan membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih UKP dan COP sudah mau membantu kami warga doli ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!